Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada kali ini saya akan membahas mengenai furniture Jadi furniture yang akan kita buat adalah kursi Kita langsung bikin aja ya Jadi pertama kita buat dulu dengan menggunakan rectangle tool Dengan shortcut R Kemudian kita tarik Buat ukurannya 450 x 400 Untuk mengecek apa ini benar atau tidak Kalian menggunakan tab measure tools ya Shortcutnya T 450 x 400 Oke, setelah itu kita extrude ke atas dengan push and pull dengan shortcut P Kita buat dia 50mm Kemudian klik 3x Klik kanan Make group Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya Semua bagian komponen itu harus di make group Supaya modelnya kita rapi dan gak berantakan Kemudian kita bikin kaki mejanya Ukurannya 30 x 30 aja Setelah itu kita extrude 400mm Klik 3x Klik kanan Make component Kaki kursi Kenapa kursi kakinya ini pakai make component Tapi dudukan kursinya pakai make group Jadi gini Kalau kita menggunakan make component Maka Satu benda itu Cukup diedit Maka benda yang kita copy Akan Teredit semua Sedangkan jika menggunakan group Satu benda kita edit Maka benda yang kita copy gak akan teredit Seperti ini ya Saya bikin satu lagi Tapi pakai group Keduanya kita copy ya Kita lihat Kalau yang make group Misalkan saya edit Mau saya panjangin nih 100mm Nah Benda yang belakang yang kita copy tadi Dia gak ikut keganti Sedangkan Kalau misalkan yang make component Kita panjangin Benda yang belakang ikut keganti Oleh sebab itu Jika kita punya benda yang Perlu dalam jumlah banyak Bendanya sama Maka harus dibuat komponen Supaya kita bisa edit Langsung sekaligus Jadinya efisien Ini kita Undo aja ya Kita copy M Control Sehingga ada tanda plusnya ya Kemudian kita select Dua-duanya Dengan cara Menekan shift Sehingga kedua benda ini Terseleksi Kemudian M Control Kita snap Nah Seperti ini ya Sekarang kita bikin Leher kursinya 30 Kali 30 Kita extrude Dengan P Setinggi 450 Ini juga Pakai Make component Kemudian kita copy M Control Snap Kemudian kita bikin Untuk punggung Kursinya ya Pakai tab measure tools Untuk kasih kita Guideline Saya mau Dia 5 mili Ke belakang Dan 5 mili Ke depan Nah seperti ini Kemudian pakai Rektangle R Klik Klik Nah Seperti ini ya Kemudian kita Push pull Extrude ke bawah Saya mau Dia 200 Aja Kemudian Klik 3 kali Make group Kemudian M Turunkan dengan Snap blue Yaitu Tanda panah Warna Eh tanda panah Atas Set ke bawahin 5 mili Bentar Kemudian Edit Delete guide Nah Jangan lupa Kalau udah seperti ini Kalian seleksi Klik kanan Make group Atau Make component Juga boleh Kalau kalian mau bikin Dalam jumlah yang banyak Sampai disini dulu Mengenai basic furniture Pada kali ini Sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Terima kasih